hai oke Halo guys kembali lagi dengan saya kali ini saya akan mereview HP Xiaomi Redmi 4A beda dari video sebelumnya yaitu ini versi yang Redmi 4A atau dibawahnya Redmi 4X seperti ini warnanya hitam bentuknya juga sama seperti Redmi 4X tetapi yang berbeda yaitu ini yang di belakang yaitu fingerprint di sini tidak tersedia fingerprint di Redmi 4A tetapi untuk kamera terus display itu sama seperti yang 4X ya teman-teman cuma berbeda tidak ada fingerprint untuk chipset update juga sama hampir sama 11.12 ini coba kita hidupkan seperti ini bentukannya dan juga ini yang versi distributor ya teman-teman jadi tidak bisa di update ke MUI terbaru karena sudah stuck sampai MUI ini ini coba kita lihat nah detailnya seperti ini Redmi 4A untuk versi Android yang 6.0 atau atau Marshmallow atau dibawahnya Redmi 4X yang video sebelumnya ini dibawahnya yaitu Marshmallow kemudian untuk MUI stuck sampai MUI ke-8 kemudian untuk CPU sama Snapdragon Qualcomm Snapdragon quad-core 1.4 kemudian untuk RAM juga sama 2GB dan penyimpanan memori internalnya 16GB untuk tahun rilisnya ini lebih lebih awal ketimbang yang Redmi 4X dalam video sebelumnya yaitu tahun 2017 kemudian untuk harga untuk harga sekarang Redmi 4X seperti ini dibanderol di sekitar harga 500-800 ribu berbeda dengan dulu saat awal launching ini sekitar 1 jutaan atau 1,2 sampai 1,9 kemudian ini bentuknya juga masih mulus semuanya karena saya dulu awal menggunakan ini softcase seperti ini softcase nya agar terlindung agar tidak bisa lecet-lecet ini sudah tidak bisa di update lagi tapi untuk performa masih lancar jaya untuk download game-game lebih ringan seperti Free Fire Mobile Legends seperti itu masih bisa lancar di 30fps oke sekian video dari saya semoga video ini beranfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih dadah